yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin tapi sebelum itu seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan momen pertempuran di video yang kemarin Sasuke yang bertarung dengan hidari di alam bawah sadar seketika terjatuh akibat kehabisan cakra di saat genting seperti itu hidari langsung muncul di hadapannya sambil menyerang menggunakan lengannya yang berubah bentuk seperti sebuah pedang hidari lalu berkata dengan ini kau akan segera mati dan tubuhmu menjadi milikku seutuhnya nah ketika 100% serangan itu diarahkan tiba-tiba Shinju Jura menepuk undak dari Shinju Hidari Jura datang ke markas mereka karena penasaran kenapa hidari tak menjawab komunikasinya dan ketika dia sampai ternyata hidari sedang berurusan dengan tubuh yang dia kloning dan itu membuat Jura langsung menepuk undaknya alhasil hidari tersadarkan serta dia mengurungkan niat menyerang Sasuke di alam bawah sadarnya hidari menghilang dan meninggalkan Sasuke seorang diri kemudian di dunia nyata hidari bertanya ke Jura dengan berkata mengapa kau kembali kesini Jura Jura menjawab beberapa kali aku menghubungimu akan tetapi kau tak menghiraukannya jadi aku berinisiatif untuk kembali kesini dan mengecek dirimu ada apa apakah orang itu terus mencoba mengambil kembali dirinya hidari lalu menjawab kau benar dan oleh karena itu aku masih selalu sibuk untuk berurusan dengannya dengan ekspresi serius Jura membalas ucapannya dengan berkata aku ingin kembali mencari targetku jika kau sudah selesai datanglah dan cari kembali targetmu agar evolusi terakhir kita akan segera terjadi aku ingin datang ke desa Konoha dan melihat situasi dari Kawaki pasti bocah itu akan kaget melihatku muncul kembali secara bebas nah seperti yang kalian ketahui admin sebelumnya telah membahas tentang Jura yang bertarung dengan Kawaki di dalam dimensi Daikokuten namun saat itu Kawaki membuatnya terdampar di suatu dimensi yang menurut Kawaki takkan bisa dijebol oleh Jura padahal faktanya Jura mampu keluar dan sekarang dia akan mengejutkan Kawaki tujuan Jura masih jelas yaitu ingin segera mencapai perubahan terakhir mereka kemudian adegan memperlihatkan Naruto yang saat ini sedang tak sadarkan diri akan tetapi Naruto tiba-tiba sadar dan tampak kebingungan Naruto lalu berjalan-jalan di dimensi itu sambil mencari tahu tentang dimana dia sebenarnya Naruto mulai melihat kesekeliling bahwa dia tampaknya ada di sebuah dimensi Naruto berkata tempat apa ini dan mengapa ini terlihat begitu kaku dan asing dia kemudian melihat Hinata yang saat ini sedang tak sadarkan diri juga Naruto khawatir sambil memanggil-manggil nama dari Hinata lalu secara tiba-tiba dia seketika mengingat bahwa Kawaki memasukkannya ke dalam dimensi itu Naruto berkata aku baru ingat jika ini merupakan ulah dari Kawaki sekarang apa yang sedang dilakukan anak itu apakah dia benar-benar telah membunuh Boruto tidak-tidak jangan sampai itu terjadi dan aku harus keluar dari sini tapi mungkin itu tak terjadi karena aku sepertinya baru beberapa menit atau jam berada di sini nah mengapa Naruto menganggap bahwa dia hanya sebentar di situ jawabannya adalah Naruto melihat perawakan fisik Hinata masih seperti ketika mereka dikirim ke dimensi itu padahal faktanya mereka telah tiga tahun diasingkan oleh Kawaki dan umur mereka tak bertambah sama sekali sementara itu adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju wanita yang sedang berada di dalam sebuah penghalang penghalang tak terlihat itu digunakannya untuk menyerang tim Shikadei beserta Konohamaru Konohamaru kemudian berkata meskipun kau terlihat seperti mogi aku akan tetap mencoba melawanmu tak ada jalan lain bagi kami selain menyerangmu agar membebaskan mogi Shinju Matsuri lalu berkata kau terlalu percaya diri untuk bisa menyelamatkan orang-orang dalam penghalang ini kalian takkan bisa lari dan mungkin menyerah adalah kata yang paling tepat untuk diungkapkan jadi aku sarankan agar kalian menyerah saja Shikadei marah dan langsung melemparkan beberapa kunai serta mengaktifkan kageshi baruno jutsu bayangan tersebut kemudian mengejar Matsuri sambil melompat-lompat Matsuri menampilkan ekspresi yang mengejek sambil berkata bahwa Shikadei hanyalah anak dari sang Hokage yang gagal mendengar itu Konohamaru juga marah sambil maju membantu Shikadei sementara Inojin menyuruh Himawari agar menjauh sedikit dari mereka akan tetapi anak Naruto itu malah ngel dan berniat membantu mereka sementara itu Konohamaru berhasil mendekati Matsuri dan mereka beradu taijutsu akan tetapi Matsuri tampak lebih baik darinya Konohamaru terkena pukulan Shinju itu namun kembali bangkit mencoba melawannya Shikadei dan Choko bekerja sama untuk menjebak Matsuri Choko maju dengan menggelinding sambil diikuti oleh bayangan dari Shikadei melihat itu Matsuri berbicara dalam hati dengan berkata inilah yang membuat perasaan Mogi mengalir dengan kencang di sini pasti Mogi sangat bangga pada mereka dan memaksa untuk mencoba melawanku Matsuri lalu membuat tanah di sekitar Shikadei berubah menjadi tajam dan ingin menusuk dirinya namun Shikadei berhasil melompat tapi dengan perasaan yang sedikit kesal Himawari dan Inojin muncul sambil terbang di udara menggunakan burung buatan Inojin dari atas sana Inojin lalu menggambar beberapa singa lalu singa itu menyerang Matsuri juga sontak seorang Matsuri benar-benar merasa dikeroyok oleh mereka berempat Matsuri kemudian membuat semacam tameng dari tanah yang semuanya menutupi dirinya ketika Konohamaru dan singa Inojin mendekati tameng itu, tameng tersebut seketika membentuk benda tajam. Alhasil, singa Inojin menjadi pecah sementara Konohamaru diselamatkan oleh seorang Chou Chou. Matsuri lalu keluar dari tamengnya tersebut, sembari memuji kerja sama mereka semua. Dan seperti yang kalian ketahui, tim Shikadei ini terlihat seperti seorang Asuma yang sedang bertarung bersama dengan Inoshika Chou versi sebelumnya. Adegan kemudian berpindah kepada Kawaki, yang tak sengaja seperti merasakan sesuatu. Di tengah-tengah ketegangan yang dihasilkan oleh Momo-chan, Kawaki teringat kepada Shinjujura. Dia berbicara dalam hati dengan berkata, apa sekarang yang dilakukan oleh monster itu. Jika dia muncul kembali, ini akan sangat merepotkan bagiku karena harus melindungi Nana Daima. Saat sedang memikirkan itu, dia melihat Momo-chan mengaktifkan Rasengan pada semua bayangannya tersebut. Kawaki sontak terkejut dan mencoba memperingatkan Mitsuki. Kawaki berteriak sambil berkata, hati-hati bahwa dia, berencana melepaskan serangan itu. Momoshiki yang hanya tertawa melihat kekhawatiran Kawaki, berusaha untuk mengintimidasi mereka. Momo berkata, sekarang kalian pilih lagi apakah bayangan itu, ditambahkan kekuatan karma atau tidak. Aku mempersilahkan kalian, untuk memilih tipe serangan yang paling kalian suka. Mitsuki dan Kawaki, tampak begitu kesal karena Borushiki atau Momo, sangat merendahkan mereka berdua. Kawaki terlihat mengaktifkan karma, sambil menjawab pertanyaan dari Momo. Kau Otsusuki sampah yang tidak tahu, bahwa setiap orang memiliki perkembangan. Kau lupa bahwa aku, juga memiliki kekuatan Otsusuki yang melebihi dirimu. Momo tertawa mengejek, setah merasa jijik dengan pernyataan dari Kawaki. Momo berkata, Otsusuki yang ditubuhmu, hanyalah Otsusuki kasta bawah yang iri denganku. Aku adalah seorang pangeran Otsusuki, dan dia hanyalah sampah yang selalu kusuruh-suruh. Dia dan Kaguya, adalah Otsusuki pengkhianat serta pantas untuk kubunuh. Melihatmu menggunakan kekuatannya, kau sudah cukup menjadi pelampiasanku. Padahal, aku berniat membantumu Kawaki akan tetapi, aku tak suka kau menuji Ishiki itu. Nah mendengar pernyataan Momo bahwa dia mengatakan Ishiki, Anbu Konoha dan Mitsuki, kembali dibuat bingung. Tapi, tak ada waktu bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka karena Kawaki, tiba-tiba terbang langsung ke arah Borushiki. Menggunakan lengan karma, Kawaki terus menyerang Boruto hingga mereka, bertarung dengan hebat di udara. Sementara Mitsuki, maju sambil menghancurkan beberapa bayangan Boruto. Boruto menggunakan gaya bertarung kenjutsu, dengan selalu mengayunkan pedangnya ke Kawaki. Kawaki terus menangkis, sambil menyerang balik menggunakan kekuatan penuh. Beberapa kali, Boruto terhempas ke tanah namun, Boruto bangkit lagi dan berhasil memukul Kawaki. Sambil bertarung di udara, Kawaki berkata bahwa Momo Shiki, adalah masalah utama dibandingkan para Shinju. Akan tetapi, Momo menyangga ucapannya dengan berkata, Nah ketika mendengar itu, Kawaki langsung tersadarkan jika Jura, bisa masuk ke dimensi miliknya. Kawaki terdiam, dan itulah momen Momo Shiki menyerangnya. Momo melemparkan Kirura Sengan, dan membuat Kawaki terlempar jauh ke pepohonan. Mitsuki dan tim Anbu, tampak kaget melihat Kawaki terkena serangan Borushiki. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Jura, yang muncul kembali ke dimensi Daikoku ten Kawaki. Alasan dia bisa ke sana, karena kekuatan Kawaki dan juga Jura, memiliki kemiripan karena sama-sama mempunyai data tubuh dari Ishiki. Ketika dia sampai di sana, dia terkejut bahwa targetnya yakni Naruto, ternyata telah sadarkan diri. Jura lalu berkata, ini mengejutkan karena dirimu, akhirnya sadar juga. Melihat itu, Naruto seketika bingung, serta bertanya-tanya tentang siapakah orang itu. Jura lalu mulai berjalan, dan membuat Naruto langsung waspada sambil menjaga Hinata. Naruto mengaktifkan Sagemode, sambil membuat lima kagebun Shin. Jura kemudian berkata, Naruto seketika marah, dan langsung berlari ke arah Jura. Namun setelah momen epic tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.